Selamat sore semuanya! Terima kasih dan selamat datang di panggung Harimau Sumatera. Setelah Anda melihat satu-satunya yang telah dilapas seperti kehabilan aslinya, di kesempatan sore hari ini giliran Anda yang akan kami hibur dengan tampilnya ketiga ekor harimau putih kami ataupun harimau benggala dari India. Bersama saya Anissa, dan tentunya disini saya ditemani oleh ketiga kiber kami dari sebelah kanan Anda bernama Kasusilo. Yang kedua bersama Pak Eko, dan yang terakhir bernama Kak Betta. Memucapkan kepada Anda selamat sore dan selamat menyaksikan. Dan disini kamu juga tidak lupa untuk memperkenalkan ketiga ekor harimau putih kami ini dari sebelah kanan Anda yang bersama Kasusilo bernama Yohan, yang berada di tengah bernama Yela, dan yang terakhir bernama Yasmin. Yasmin, Yasmin Natal ya Yasmin. Yang saat ini berusia tiga tahun, berjenis kamin betina dengan sebutan nama latin, Pantera Tigris-Tigris. Ini dia hadirin, selanjutnya ketiga kiber kami ini akan menunjukkan kedekatannya dengan harimau-harimau ini dengan cara apa? Dengan cara memberikan minum susu kotak. Dan nantinya ketiga ekor harimau putih kami ini akan mencoba mengangkat kedua kakinya seperti, seperti apa ini dia hadirin? Seperti ini kita berikan tepuk tangan. Wow, ada yang bisa menyaksikan hadirin ya, kedekatan ketiga kiber kami ini dengan ketiga ekor harimau putih kami ini. Dan tahu yang Anda hadirin, harimau putih kami ini adalah harimau benggalaya yang memiliki gen putih bukan albino. Karena albino yang asli tidak memiliki pigment dan bermata merah akibat mengalirnya darah dari retina yang tidak berpigment. Sudah cukup Kak Susilo, Kak Eko, dan juga Kak Beta. Karena selanjutnya akan turun direkatkan kepada Anda para penghujung nama safari Indonesia. Agar Anda bisa tahu dengan jelas, struktur gigi dan loreng pada harimau. Kak Beta, Kak Susilo, dan Kak Eko sudah turun di susu oleh ketiga harimau putih kami hadirin. Ini dia. Dan diberikan susu kota kembali sambil duduk sampai di atas derumbutan. Seperti ini hadirin, bisa Anda saksikan ya. Wow, luar biasa sekali segeri ini Kak ya. Dan tahu ke Anda hadirin, harimau juga memiliki bantalan lemak yang sangat tebal sekali pada telapak kakinya yang berfungsi sebagai alat untuk meredam suar pada saat mereka berburu di hadirin aslinya. Boleh dipinjam sebentar. Pinjam tangannya, Yohan. Ini dia. Ini adalah bantalan lemak yang sangat tebal sekali pada telapak kaki harimau. Coba lagi Kak Susilo. Ini dia. Dan ini adalah bantalan lemak yang sangat tebal sekali pada telapak kakinya harimau. Dan ini adalah kuku harimau. Kuku harimau ini berbentuk kait. Dan kuku harimau ini memiliki gerakan mekanis. Pada saat mereka berburu ataupun mencengkeram mangsanya, kukunya bisa ditarik keluar. Dan pada saat mereka melakukan keadaan relax, kukunya bisa ditarik lagi ke dalam. Karena harimau-arimau ini terkenal sebagai hewan pemakai daging ataupun hewan kardifor, jadi struktur giginya ini sangat lengkap sekali. Mereka memiliki dua pasang gigi taring yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Bisa ditujukan Kak Susilo, Kak Eko, dan juga Kak Betar. Ini dihadirin dua pasang gigi taring yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan empat pasang gigi kerahamnya ini digunakan untuk mengunyah ataupun memotong potongan daging yang telah digigitnya. Dan yang terakhir adalah gigi seri harimau. Gigi seri harimau ini berfungsi sebagai alat untuk mencabut-cabut bulu mangsanya. Dan taukah Anda hadirin, pada saat usia tiga tahun, panjang dari gigi taring harimau ini bisa mencapai tujuh sentimeter. Dan nantinya pada saat usia dewasa, panjangnya bisa mencapai sepuluh sampai dengan lima belas sentimeter. Sudah cukup kah? Kembali kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya di sini masih bersama ke harimau putih kami hadirin, Yohan dan juga Yasmin. Dan di sini kedua harimau putih kami akan berlomba, berlomba memanjat di tiang yang berada di sebelah kanan. Dan juga sebelah kiri Anda dengan ketinggian sepuluh meter. Karena 15 persen dari harimau-harimau ini adalah pemakan jenis primata, seperti monyet, orang hutan, dan sejenis primata lainnya, yang sedang berada di pemohonan. Ini dia masih dipercapkan terlebih dahulu oleh kedua kiri kami, botol adaginya sudah mulai ditarik. Siangnya lebih dulu, Pak Cik, Joran dan ke Yasmin. Yohan, dia selesai oleh Yasmin. Tengah ke Yasmin lebih dulu, sana dan sampai jumpa kembali. Kita berikan tepuk taran. Siapa ini yang dulu nyampe ini? Siapa ini hadirin? Yasmin apa Yohannya lebih dulu memanjat? Oke Yasmin, Yohannya payah, pasusilo. Dan Anda juga bisa saksikan hadirin ya, nanti pada saat harimau ini turun, harimau menggerak-gerakkan ekornya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ekor harimau ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat mereka berlari ke cangih putaran. Dia tidak mau turun. Dan juga sebagai alat komunikasi dengan harimau-harimau lainnya. Dia tidak mau turun. Dan kukuh harimau yang berbentuk kayak tadi, si asaf pada batapau seperti ini hadirin ya. Yang pertama, akhirnya tetap berhubung. Tidak mau turun dia. Guncing dan tidak menghukumat. Serta untuk berburu-buru masa kembali. Ini dia hadirin, Yasmin sudah mulai turun. Anda bisa saksikan ya. Ekornya digerak-gerakan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan kukuhnya di asaf pada batapau seperti ini. Ini dia hadirin pelan-pelan, Yasmin. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan sampai juga kembali kita berikan tepuk tangan untuk Yasmin. Dan kalau tidak ada hadirin, Harimau Putih kami ini pertama kali ditemukan di hutan rewa di India pada tahun 1951. Dan Harimau Putih ini juga pernah dijuluki sebagai titisan dewa oleh Raja Rewa di India yang bernama Mohan. Di dunia ini terdapat 9 jenis spesies harimau. Namun sayang sekali 3 di antaranya sudah punah. Yaitu Harimau Jawa, Bali, dan juga Kastia. Dan sebagai usaha untuk melestarikan harimau-harimau ini, lembaga internasional CPSG telah bekerjasama dengan 20 kubur minatang di dunia dan menunjuk Taman Safari Indonesia sebagai pusat penangkaran eksitu dan penyimpanan bank sperma. Serta sebagai pencetak populasi harimau regional di Indonesia. Oke hadirin, masih bersama kedua kiber kami dan juga kedua harimau putih kami. Yang disini kubur kiber kami akan menunjukkan kedekatannya di hadapan Anda dengan cara memberikan makan joan dan juga yela di tangan mereka. Ini dia, masih dimensiapkan terlebih dahulu. Ini dia, sudah dipersiapkan oleh karengau dan juga kak Susilo. Sudah siap ya, hitung biar kompak. Satu, dua, dan tiga. Bisa Anda perhatikan, hadirin dari sebelah kanan saya, kak Eko bersama yela. Nah, sepertilah hadirin ya, setiap harinya kiber-kiber kami ini memberikan makan di tangan mereka. Dengan cara mengegang potongan dagingnya seperti ini, kemudian menunggu harimau kami menjilatnya dan dilepaskan perlahan seperti ini potongan dagingnya. Hal tersebut dilakukan, agar kiber-kiber kami ini bisa mengontrol nafsu makan dari harimau ini. Bisa dilangi sekali lagi, kak Eko dan juga kak Susilo. Di sana perhatikan, hadirin dia. Ini dia kak Susilo bernama bersama yelah dan juga kak Eko bersama yela. Ini dia, kembali kita beri tepuk tangan untuk kedua kiber kami yang sangat luar biasa. Yang asin yang dulu di sini kak Eko sama kak Susilo. Karena selanjutnya di sini, kedua kiber kami akan kami berikan tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah apakah kedua kiber kami ini mampu memberikan makan yelah dan juga yelah di lengan mereka. Ketik konsentrasi kak Eko dan juga kak Susilo. Kembali ditung biar kompas. Jatuh, dua, dan tiga. Jangan perhatikan, hadirin ini dia dari sebelah jelusnya kak Susilo. Tauan-tauan kak Susilo, bagaimana berhasil kembali kita berikan tepuk tangan. Jangan, jangan, jangan. Ini enggak mau, makan robot itu. Aduh, aduh, yelah ini ngecaim terus ini kak Eko makan rumput ini ya. Ini kehadirin dari sebelah kanan saya kak Eko bersama yelah, yelah. Tahan, 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 kak Eko dan berhasil kembali kita berikan tepuk tangan. Jatuh, kan ada hadirin pada saat kita memberikan makan di lengan kita ini. Sudah ditinggalkan sebuah konsentrasi yang cukup tinggi. Karena jika kita lengah sedikit saja, nanti bisa-bisa tangan kita yang masuk ke mulut Harimau. Dan Harimau juga bisa membedakan hadirin ya. Mana tangan kiperekam yang tidak boleh dimakan, dan mana potongan daging yang boleh dimakan. Bisa geser ke tengah Kasusilo Disini Yelanya manja ini Ini dia bisa diperhatikan hadirin Akan dilakukan oleh kutub kami Kasusilo pertama bersama Harimah Putih Yang bernama Yohan ini dia Konsentrasi satu Dua dan Tiga ini dia Konsentrasi Yohan Sudah dipanggil-panggil oleh Kasusilo Konsentrasi Kasusilo ini dia Yohan sudah berkati Kasusilo dan bagaimana Tahan-tahan dan Kasusilo Berhasil Kembali kita berikan Pemudangan 100 tahun yang lalu Ribuan dari Harimau-Harimau ini Pernah menjelajahi Pulau Jawa Bali dan juga Sumatera Harimau Bali terakhir kali ditembak pada tahun 1930-an Sedangkan Harimau Jawa terakhir kali Ditemukan pada tahun 1970-an Perhatikan dari sebelah kiri Anda hadirin Harimau putih kami yang bernama Yela Akan menunjukkan Kelincahannya di hadapan Anda Di sini Yela akan mencoba Melompati bebatuan yang telah kami sediakan Karena 10% dari Harimau-Harimau ini Adalah pemakan jenis undas Seperti burung-burung yang sedang terbang Rendah di udara Perhatikan dari sebelah kiri Anda Kayako sudah siap Ini dia konsentrasi untuk Yelanya Kayako Jalan Konsentrasi Sudah mulai berlari-lari-lari Dan lompat Awali kita berikan tepuk tangan untuk Yela Dan mau Anda hadirin pada saat Harimau ini melompat Harimau menggunakan kaki belakangnya yang lebih panjang Daripada kaki Jepanya Dan fungsi dari kaki belakang Harimau ini adalah Sebagai alat tumbuhan Pada saat mereka melompat berburu mangsa Sekarang perhatikan dari sebelah kanan Anda hadirin Karena selanjutnya disini Harimau putih kami Yang bernama Yohan Kang Gak mau kalah ini sama Yela Disini Yohan juga akan menunjukkan kelincahannya di harapan Anda Disini Yohan akan mencoba melompat dari pebatuan satu ke pebatuan yang lainnya Karena 65% dari Harimau putih ini adalah pemakan jenis mamalias Seperti kijang, rusak, babi hutan, dan rodensia Perhatikan dari sebelah kanan Anda Nah Susilo sudah siap Ini dia konsentrasi untuk Yohan-nya Sudah boleh mendekati pebatuan untuk Yohan-nya Ini dia bisa diperhatikan hadirin Yohan lompatan pertama Berhasil kedua Berhasil kembali kita berikan topuk tangan Selanjutnya Yasmin ini KW tayar Selanjutnya disini Yasmin hadirin Gak mau kalah juga sama Yohan sama Yela Ini dia kalau sudah siap ya Perhatikan dari sebelah kanan Anda Sudah boleh mendekati pebatuan dan Yohan-nya Yasmin lompat Aduh kagetan payah ini Yasmin ini Aduh payah gila Yasmin Gimana kayaknya Yasmin Aduh payah ya Diulangi sekali lagi setuju semuanya Harus setuju kasih tepuk talan buat Yasmin Yohan-nya semangat Ayo Yasmin kamu harus bisa lompat Sempatan terakhir buat kamu Yasmin Ini dia masih dipersiapkan terlebih dahulu oleh Kak Betta Konsentrasi Yasmin Jasmin ini dia Lulululu Yasmin Ini dia Yasmin pura konsentrasi di Kak Betta ya Masih dirayu-rayu oleh Kak Betta ini dia Diberikan potongan daging terlebih dahulu oleh Kak Betta Sudah siap Kak Beta, perhatikan dari sebelah kanan Anda Ayo Yasmin, konsentrasi Jangan boleh berikan di pulau Tuhan Dan Yasmin, Yasmin lompat Aduh, ayah ini Kak Beta Yasmin ya, gimana? Kak Beta aja yang lompat Gimana kan dia, Kak Beta lompat, mau enggak? Oke, Kak Beta kecewa yang lompat ya Kak Beta jangan kecewa hadirin Karena selanjutnya disini masih bersama Kedua harimah putih kami, Yohan dan juga Yela Yang disini akan selanjutnya melompat dari bebatuan satu ke bebatuan yang lainnya Tapi disini akan kami berikan rintangan Rintangannya apa? Rintangannya adalah saya sendiri bersama rekan saya, Kak Beta Ini dia masih dimersiapkan oleh kedua giber kami Untuk Yohan dan juga Yela Kak Beta sudah siap? Kak Beta sudah siap? Bisa Anda perhatikan dari sebelah kanan Anda Yohan, Yela, konsentrasi kasus siloka Eko Ini dia lompatan pertama Berhasil kedua Berhasil kembali Kita berikan tepuk tangan Masa reproduksi atau masa kehamilan dari harimau-harimau ini Membutuhkan waktu 105 sampai dengan 115 hari Yaitu 3 bulan Dan mereka hanya mampu melahirkan 2 sampai 6 ekor anak saja Dan pada badan anaknya yang baru dilahirkan ini bisa mencapai 1 sampai dengan 1,5 kg Dan pada dasarnya harimau-harimau ini dapat hidup di mana saja ya Asalkan cukup air, banyak mangsa, dan juga tempat untuk berteduh Dan mereka tidak tahan trik sinar matahari Mereka juga sangat senang sekali bermain-main di air Jika perlu, mereka dapat memanjat pohon Dan hal ini akan dibuktikan oleh ketika harimau putih kami hadirin Yang sesaat lagi akan mencoba mencetur di kolam yang telah kami sediakan Tapi untuk yang pertama, disini akan dibuktikan oleh harimau putih kami yang bernama Yohan Perhatikan dari sebelah kanan Anda Bagaimana Kak Susilo? Apakah sudah siap? Kak Susilo sudah siap? Ini dia konsentrasi interviewannya Kak Susilo Yoh! Konsentrasi Perhatikan dari sebelah kanan Anda Dan mencetur! Wow! Sedar sekali! Dan sebagai salah penutup, disini kedua harimau putih kami akan sekali lagi melompat di air yang telah kami sediakan Jadi dia hadirin, disana perhatikan dari sebelah kanan Anda Disini Yohan dan juga Yohan akan melompat ataupun mencetur di kolam yang telah kami sediakan Bagaimana Kak Susilo, apakah sudah siap? Masih dipersiapkan atau tidak boleh kedua harimau putih kami? Ini dia, Yohan dan juga Yohan akan melompat ataupun mencetur di kolam yang telah kami sediakan Seger sekali! Dan dalam adanya kedua harimau putih kami ini Maka berakhir pula pertunjukan di kesempatan sore hari ini Jami atas nama keluarga besar Taman Sofar Indonesia Ucapkan banyak